Kepala Desa Sekecamatan Kare Selanjutnya dilakukan penyerahan bantuan sosial secara simbolis dari Bundesma, berkah karya abadi berupa 200 paket sembako. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Bupati Madiun dan Ketua Tim Menggerak PKK Kabupaten Madiun. Dalam sambutannya, Bupati yang akrabisabak Kajiming tersebut menyampaikan terima kasih atas pencapaiannya yang luar biasa dalam penanganan stunting pada bulan timbang Agustus yang telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun beliau juga tetap menekankan pentingnya langkah-langkah preventif dalam mencegah stunting untuk meraih bonus demografi yang diharapkan akan tiba pada tahun 2023. Jadi Niki yang harus kita pikirkan, nanti kita semua gak iso nyetel Niki, gak iso nyetel Niki. Di 2002 dan 35 nanti, tidak ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi Niki akan berubah menjadi beban demografi, jadi beban, pakai yang lorok, pakai yang kurang pinter, Bupati juga menyoroti potensi luar biasa yang dimiliki oleh Kecamatan Kari. Beliau mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkan potensi ini. Ketika nanti, 2035, pertanyaanku, Opo karyar koyok ini ayo, tergantung pada mereka, tergantung pada sentuhan enjin dengan pada saat hari ini. Jadi, ini nanti, ini nanti, ini hasilnya kemarin tetap nanti dipertahankan. Ini ku yakin loh, akan muncul generasi kok kary ini, jadi Prof Yudha, Prof Yudha baru nih loh. Acara ini merupakan langkah konkret dalam upaya pencegahan stunting dan persiapan menuju bonus demografi di tahun 2035. Semua pihak yang hadir berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Madiun, khususnya di Kecamatan Kare.